Kontrak antara PT. ATB dengan BP Batam akan berakhir pada 2020. Berakhirnya kerjasama tersebut membuat berbagai kalangan ingin mengambil alih pengelolaannya. Namun pengelolaan air bersih tersebut tidaklah boleh dilakukan pihak swasta. Sebagaimana yang diputuskan tersebut telah diperkuat dengan adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini Ketua DPRD Kota Batam mengatakan bahwa pihak yang wajib mengambil alih pengelolaan ATB di Batam ialah pemerintah kota atau Pemko Batam. Sementara itu opsi lain yang diambil jika Pemko Batam tidak mampu mengambil alih pengelolaan air di Batam. Maka badan usaha milik daerah atau BUMD menjadi alternatif pengelolaan air bersih di Batam. Nah ini mestinya ini kalau itu dilakukan tidak dilanjutkan, ini juga mestinya pemerintah bisa mengolah sendiri. Bisa mengolah sendiri antara pemerintah Kota Batam dengan BP Batam bisa share kan gitu ya. Sehingga nanti itu kan berpengaruh kita bisa memutuskan harga itu sendiri. Nah gitu, artinya BUMD kita siapa tahu. Tapi yang kemampuan kita mau berinvestasi kan lebih bagus. Kan memang pendidikan atau perundangan itu kan masalah air apa itu harus dikelola oleh negara. Negara itu kan pelaksanannya adalah pemerintah. Kan gitu, untuk memaksimal, mengoptimalkan, mempercayakan air itu untuk kebutuhan dan kepentingan kita. Seperti yang dikabarkan sebelumnya, pengelolaan air bersih untuk masyarakat Kota Batam selama ini dikelola PT ATB selama 25 tahun yang berakhir pada tahun 2020 mendatang. Namun saat ini BP Batam selaku pemberi kuasa telah memastikan bahwa kontrak tersebut tidak akan diperpanjang tanpa alasan yang pasti. Dari Batam Kota, Pradana Putra, JNTV melaporkan.